Pemirsa saat ini saya sedang berada di SPN Polda Riau, dimana pada hari ini sedang berlangsung upacara farewell dan welcome tradisi dari serah terima jabatan Kapolda lama untuk Kapolda yang baru. Upacara farewell and welcome Kepala Kepolisian Daerah Riau yang berlangsung di SPN Polda Riau ditandai dengan tradisi adat khas Melayu, kemudian dilanjutkan dengan upacara penyerahan Pataka Ganda Wibawa Cakti Polda Riau dari Irjen Pol Zulkarnain kepada Brigjen Pol Nandang. Irjen Pol Zulkarnain yang menjadi inspektur upacara secara bergantian dengan Kapolda Riau yang baru, Brigjen Pol Nandang turut memberikan sambutan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Polri di jajaran Polda Riau atas kerjasama dan dukungan yang diberikan selama ini kepada saya pada saat penjabat sebagai Kapolda Riau. Apalah artinya keberhasilan saya tanpa dukungan dari seluruh personil Polda Riau selama ini. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh pimpinan kita tentang keamanan merupakan kontribusi utama di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dilanjutkan dengan prosesi pedang pora pun dihelat guna melengkapi tradisi upacara farewell and welcome Kapolda Riau ini. Sebelum meninggalkan tempat, Irjen Pol Zulkarnain menyampaikan pesan dan kesannya selama menjabat menjadi Kapolda Riau. 11 bulan 5 hari di Provinsi Riau ya seperti saya selalu katakan memakan sirih adat Melayu masyarakatnya sungguhlah santun-santun. Jadi memang ada kesan kalau ditanya kita orang Melayu atau Provinsi Riau ini dengan seluruh masyarakatnya santun-santun dan saya sungguh merasa terdukung selama ini sebagai anggota polisi yang kita ketahui mereka tugasnya memeliharkam tipmas, menegakkan hukum, mengayomi dan melindungi serta melayani masyarakat. Itu kesan yang ada pada saya. Dan saya harapkan dukungan mereka juga cukup besar seperti misalnya di bidang Karhutlah. Dan insya Allah saya berkeyakinan dengan background daripada Pak Nandang, Kapolda yang baru akan jauh lebih baik daripada kami yang ia lakukan. Baik di dalam hal menegakkan hukum khususnya tentu kejahatan-kejahatan Karhutlah maupun tindak pidana-tindak pidana yang lain. Walaupun di Provinsi kita ini dibanding dengan Provinsi yang lain relatif lebih baik, lebih aman. Harapan saya pertama peredaran narkoba di Rio ini paling tidak berkurang. Kalau untuk hilang sulit kan, karena sebuah kejahatan bagian dari kehidupan masyarakat. Terus yang kedua para pengusaha yang akan ngembangkan kebun, cara untuk buka lahan gunakan cara yang benar. Jangan pakai cara yang tidak. Terima kasih kepada Irjen Pol Zulkarnain atas sumbang sihnya bagi Kota Riau, khususnya di jajaran Pol Dariau. Dan selamat bertugas bagi Brikjen Pol Nandang, tetap semangat dan sukses selalu. Brikjen Pol Dr. Randes Nandang dan kami ucapkan selamat bertugas di Pol Dariau. Sedangkan untuk Irjen Pol Dr. Randes Zulkarnain beserta ibu kami ucapkan selamat tinggal dan selamat bertugas di tempat yang baru. Dari SPN Pol Dariau, tim Triberata TV melaporkan. Salam Triberata.